Terima kasih Itu cuma sebentar, kalian akan meninggalkannya kembali kepada tempat yang abadi nanti Jadi teman-teman sekalian, kalau anda terlalu loba dengan dunia, sibuk dengan dunia, saya berikan pesan hari ini Saya berikan pesan hari ini, pengumuman akan menyampaikan, telah meninggal dunia Bukan cuma rumahnya, bukan cuma mobilnya, bukan cuma pakaiannya, semua dunia akan ditinggalkan Maka anda harus mencari bekal Siapa di antara kita yang tahu kapan bapak akan meninggal dihadap Allah SWT? Tidakkah anda berpikir satu saat akan kembali kepada Allah? Walau bahkan malam ini kita kembali Maka dari itu saat anda punya komitmen, kapan saja anda pulang, anda siap Maka yang pertama mesti anda bangun, persiapkan bekalan untuk pulang Anda mau mudik urusan dunia saja, saat Ramadan itu di akhir-akhir jumpa dengan anda Mendekat kepada Idul Fitri, berapa banyak bekal yang anda kumpulkan untuk mudik Kalau hanya menengok keluarga saja, mendekat kepada kampung halaman dunia yang sementara Bisa berlebih bekal anda siapkan, bahkan bertanggung nyawa anda di jalanan Kenapa anda tidak serius mencari bekal untuk menghadap kepada Rabbul Arabi Dan kapan saja anda bisa mudik menghadap kepada Allah SWT Karena itu tolong pastikan nasihat kita bersama Artinya untuk saya, untuk anda, untuk kita Mari kita saling setiap hari mengingatkan supaya setiap hari lebih baik daripada anda sepertinya Nabi Nuh alaihi salam, bukan di surah Nuh, dari ayat 10 sampai ayat 13-nya Saling meminta umatnya untuk istighfah, taubat, taubat, taubat Ketika taubat melihat ayatnya Aku sering katakan pada umatku cepat istighfah, taubat, taubat, taubat Karena Allah itu pasti akan menjemput orang taubat Jika seseorang kembali kepada Allah itu ditunggu itu Bahkan ada diskusinya jelas Kamu datang merangkaku, datang dengan berjalan Oh, berjalan aku datang dengan berlari Jangan dibayangkan keadaannya maksud ini Ini kalimat mubala Allah Aku menunjukkan cepat Dia Allah itu paling cepat merespon orang taubat Cepat, lebih daripada apa yang anda bayangkan Yang paling menarik Kalau sudah taubat diterima Dosa diampuni Maka Allah akan mencurahkan rahmat dari langit kepada anda Kalau rahmat kurun dari langit Maka harta anda akan diluaskan oleh Allah SWT Kalau yang menyampaikan adil hidayat Anda boleh ragu tinggalkan Tapi kalau yang menyampaikan Allah Maka hukum berlaku Jangan pernah anda ragukan jadi Allah SWT Tidak ada satupun diantara para sahabat Tapi ini setelahnya Ketika mendekati Ramadan Kecuali mempercepat kerinduannya untuk tiba di masanya Jadi agak aneh Kalau ada orang-orang yang ingin dipercepat Dan diperpanjam Dan diperbanyak bekalnya ke surga Tapi mohon maaf Dia kemudian mengabaikan Karena itu Kiri khas orang beriman Kalau diberikan kesempatan banyak Untuk mendapatkan bekal ke surga Ada kebahagiaan melekat pada dirinya Kalau anda disampaikan Ramadan sudah dekat Ada perasaan tidak nyaman dalam diri anda Itu menunjukkan bahwa anda belum siap untuk ke surga Dan berita kurang baiknya Ini menunjukkan iman anda cukup lemah Dan harus berusaha untuk meningkatkan Tapi berita terakhirnya Di antara sekian orang yang menjadi hamba Allah Anda yang diberikan kesempatan Untuk mendapatkan Ramadan di tahun ini Kalau tahun kebelakang Maaf masih lemah juga Sebelumnya lemah juga Sekarang diberi kesempatan Masih belum serius juga Anda butuh berapa rawaban lagi Untuk Allah berikan kesempatan pada anda Untuk mendapatkan surga yang anda lihat